Di rumah ini Bapak Ibu boleh dicoba, boleh dicicip, boleh dimakan. Hingga Lebaran Idul Fitri ke-7 ini, harga beberapa bahan pangan di pasar-pasar di Kota Batam mengalami kenaikan. Seperti harga cabai merah naik mencapai 30.000 rupiah per kilogramnya, dibanding harga sebelumnya yaitu 23.000 rupiah per kilogram. Berbeda dengan cabai hijau maupun rawit yang masih dijual dengan harga biasa, yaitu 35.000 rupiah per kilogram. Di samping itu beberapa jenis sayuran juga mengalami kenaikan harga, akibat pasokan yang masih kurang selama musim Lebaran. Meskipun sebagian besar sayur didatangkan dari daerah yang dekat, seperti Tanjung Pinang dan Barelang, namun tetap saja terjadi kelangkaan. Di beberapa pusat pasar harga pun dijual bervariasi, namun di pusat pasar yang paling ramai di Batam yaitu Pasar Samarinda Seijodo, harga-harga masih terbilang murah meskipun mengalami kenaikan. Si Laban, salah seorang pedagang cabai, mengatakan, sejak hari ini harga cabai merah naik, bervariasi hingga mencapai berkisar 7.000 rupiah. Ia menjual per kilogramnya seharga 30.000 rupiah, padahal kemarin masih menjual seharga 23.000 rupiah. Hari ini hari ini ya? Iya. Berapa harga per kilogramnya? Ada yang 20, ada yang 3, ada yang 30. Cabai merah? Merah. Begitu juga kondisi yang diungkapkan oleh Akri, salah seorang pedagang sayur-sayuran di Pasar Samarinda, Batam. Pada beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan, rata-rata sekitar 2.000 hingga 3.000 rupiah per kilogramnya. Ada yang marah, ada yang murah. Mungkin gara-gara lebarat juga. Sayur apa aja yang naik, Bang? Yang panjang, bayang. Tapi, ini kadang 20, 15.000 rupiah. Turun. Hari ini biasa lah? Biasa ya? Meskipun terjadi perubahan-perubahan harga, jumlah pembeli masih terbilang normal sejak 2 hari libur lebaran. Beberapa pedagang memperkirakan berdasarkan kebiasaan tiap tahunnya, harga-harga ini akan kembali normal seperti hari biasa pada masa 12 hari setelah lebaran. Sebab biasanya para petani, pemasok serta pedagang sudah mulai beraktifitas kembali. Berbeda jika terjadi pengaruh cuaca, kendala transportasi, atau jumlah panen yang berlebihan. Harga-harga pun bisa kembali tidak stabil. Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.